Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali kepada kita hari ini Bersama Bapak Kiai Haji Sayyidi Marjuki S.A.M.H Atau disebut dengan Ustadz Lawyer Dalam kali ini saya ingin bertanyakan tentang Terkait dengan kita seringkali berhadapan Pada orang-orang di lingkungan Yang suka dan tidak suka Dan ini menjadi pertanyaan juga buat kita Bagi orang yang tidak suka terhadap kita Ataupun kita sendiri mungkin tidak suka dengan orang lain Nah secara mensikapin tersebut Saya ingin pertanyakan pada Kiai Apa nih yang menjadi kira-kira hukumnya seperti apa Kalau kita tidak suka sama orang Atau orang lain tidak suka sama kita Ini yang saya ingin pertanyakan kepada Kiai Mungkin itu ya Pak Kiai Saya alhamdulillah ala ni'amihil mutawattirah Wa ayyadihil mutakathirah Wa minanihil zamirah Wassalatu wassalam ala sayyidi ahli dunia wal akhirah Sayyidina maulada muhammad Wa ala alih wa sahbihil anjubi zahirah Jadi perihal orang yang tidak menyukai kita gitu Ataupun bagaimana mengatasi sikap kita Yang punya rasa tidak suka juga dengan orang lain Hal ini sebetulnya memang jauh-jauh waktu Sudah bisa kita bilang Penyakit hati Penyakit hati ya Jadi Allah Ta'ala yang menginformasikan di dalam Al-Quran Jadi orang yang punya penyakit hati ini Dia itu keras bagikan batu Bahkan lebih keras daripada batu Jadi kalau ada orang yang ngomong apa aja tentang kita Baik itu baik maupun buruk Yang penting kita selama melakukan perbuatan baik Mesti komah Kita berbuat baik Kemudian para pembenci itu Menilai kita Dari berbagai macam sisi Selalu buruk Itu diibaratkan Dengan peribahasa Anjing menggonggong kafilah Istilah kata Berlalu Jadi anjing menggonggong kafilah berlalu itu Yang namanya anjing dia menggonggong Sesuai apa yang lewat Itu anjing gak tau apakah orang yang lewat itu benar Ataupun orang yang lewat itu orang jahat Karena memang udah tabiat menggonggong Ya kita kan Walaupun orang tersebut benar Bukan kuasa mereka Untuk menghentikan gonggongan anjing Betul Nah makanya saya tanya sekarang ada gak orang yang dapat Menghentikan gonggongan anjing Wah kalau yang saya tau sih Gak ada Gak ada Mungkin Kecil kemungkinan Yang bisa memberhentikan gonggongan anjing itu Adalah majikannya Iya betul Walaupun majikannya bukan orang baik Paham gak kira-kira Ya ya Paham Jadi kalau emang orang ini udah benci dengan kita Walaupun kita baik Tetap dia menggonggong Iya Gitu Tapi anjing tersebut akan berhenti menggonggong Dengan majikannya Walaupun itu majikan bukan orang baik Jadi Seperti contoh hal Ada perampok punya anjing Iya betul Ini majikannya perampok Tapi anjingnya gak galak sama dia Iya ya Nah orang yang jahat Akan menilai baik sebaliknya nih Walaupun orang tersebut Jahat Jadi Kata Imam Ali bin Abi Talib Para pecintamu itu gak butuh Yang namanya Kamu terlihat baik atau bagaimana Dia tetap cinta Tapi para pembencimu juga tidak butuh Dengan perbuatanmu Sebaik-baik perbuatanmu tetap akan dibilang Jelek Gitu Oleh karenanya kembali Anjing menggonggong Afilah Berlalu Berlalu Jadi dalam hari ini Kita gak Gak usah kita pedulikan Apa yang mungkin orang menilai Kebaikan atau tidak baiknya kita Atau tidak sukanya pada kita Seperti itu Maksudnya Iya betul Kan Rasul mengatakan Istiqomah kita dalam perbuatan baik Bahkan istiqomah itu adalah lebih baik Daripada Seribu karomah Jadi kita Tugas kita ini udah Banyak bos Sibuk kita Jadi Kita tuh Bagaimana kita sibuk memperhatikan orang lain Kalau kita sendiri sibuk Artinya apa saya ingin katakan Orang yang memperhatikan kita Orang pengangguran Gitu Iya gak Orang gak punya kerjaan Sehingga dia memperhatikan orang lain Coba kalau dia punya kerjaan Gak sempat Gak sempat Iya gak ada waktu Buat memperhatikan kita Betul Kayak kita ini ada berita Di media sosial Youtube Atau TV Atau gimana kan Itu kalau di kolom komentar Itu bervariasi Ada yang menilai baik Netizen itu kan Ada juga sampai Kita berbuat baik Dibilang buruk Kama netizen itu Nah karena memang Tabiat netizen itu Senang menilai orang Mengkritisi ya Kalau ada orang yang dia senang Akan menilai yang baik-baik Tapi kalau ada orang yang gak senang Ya dinilai buruk Itulah yang saya katakan Di awal tadi Penyakit hati itu Lebih parah Ketimbang daripada Penyakit Zohir Penyakit Zohir Kita punya kulit Tergores pisau Ataupun kita patah tulang Atau segala macam Itu ada obat Mudah kita kelihatan Tapi kalau penyakit hati Sulit kita ngobatinnya bagaimana Makanya kita selalu Berlindung kepada Allah Bahaya Orang punya sifat dengki Sifat hasud Kata Nabi Iyakum walhasad Fa'innal hasadaya Kulul hasanat Kamata'akulun Nara'ul Hatab Iyakum walhasad Jauhi Ati-hati kalian Dengan yang namanya Sifat hasad Sifat dengki Fa'innal hasadaya Akulul hasanat Kenapa? Karena sifat dengki itu Dapat memakan kebaikan Kamata'akulun Sebagai mana Api membakar Kayu Kayu kuatnya bagaimana Bakal lancur Dibakar sama api Amal ibadah kita Solat kita rajin Ngaji kita rajin Hatta Sampai Mohon maaf Sampai kita berguru Punya guru Wali Sekalipun Guru kita Wali Sekalipun Tapi kalau kita Sebagai murid Ahlak kita Gak baik Layanfa Gak ada pahalanya Pahala kita Pindah kepada orang Yang selama ini Kita dengki Bakalnya kata Rasulullah Sungguh orang yang Muflis Kata Rasulullah Orang yang Bangkrut itu Dari golongan Umatku nih Kata Nabi Nanti dia datang Ke hari Giamat Membawa apa Pahala Solat Pahala puasa Pahala zakat Hilang semua itu Pahala Makanya itu Yang disebut dengan Orang yang Bangkrut Kenapa? Karena dahulunya Di dunia dia Pernah mencacimaki orang Pernah menuduh orang Pernah menumpahkan darah Pernah memukul orang lain Itu dia kan Pindah kepada orang yang Dizolim Ya artinya Sebanyak-banyak Perbuatan Ataupun Ibadah kita Yang kita lakukan Selama Baik Solatnya Puasanya Ataupun Ibadah-ibadah yang lainnya Itu Kita lakukan dengan banyak Ternyata Ketika kita mati Dihisap Dengan sendirinya Hilang 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 semuanya Bahaya kan Itu Bahaya banget Dari sakit hati Sifat sakit hati Denkki itu Masya Allah Jangan sampai Makanya Bukan hanya penyakit Zohir ya Atau kesehatan Zohir yang harus Kita perhatikan ya Tapi kesehatan Batin Betul-betul Kesehatan batin Kita Nah Caranya bagaimana Untuk menghilangin Daripada Penyakit hati tersebut Satu Selalu berlindung Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon kepada Allah ta'ala Kalau kita ini punya Rasat denggi Dengan orang lain Perbanyak istighfar Mohon ampunan Yang kedua Perbanyak Baca Kita minta Supaya diri kita ini Bahagia dunia Dan akhirat Karena Tidak menutup Kemungkinan Siapapun Orang Bisa Dihinggapi Dengan yang namanya Penyakit hati Gitu Makanya Penyakit hati Saya tanya Itu obatnya Adanya dimana Diri kita sendiri Diri kita sendiri Kalau kita penyakit zuhir Mungkin kita bisa Kedopter Iya kan Tapi kalau penyakit hati Hanya diri kita sendiri Makanya dalam hadis Kudzi Allah ta'ala Mengatakan Kullukum lullun Illa man hadai itu Tiap dari kalian Itu sesat Kecuali siapa yang Telah kuberikan Hidayah Kepadanya Ya Tuhannya balik Terima kasih Apa yang telah disampaikan Oleh Pak Kiai Haji Sayyidin Marjuki Semua SMA ini Semoga ini menjadikan Sebuah Koreksi Buat diri kita Terutama Punya kita Yang punya penyakit Yang iri Denki Atau penyakit hati Nah ini Menjadi suatu pelajaran Buat kita Agar kita Jangan Memiliki Penyakit tersebut Demikian Pertanyaan Yang Kami Kami berikan Kepada Seluruh pemirsa Semoga ini Bisa bermampat Buat kita semua Haza Wa'allahu Yarana Wa'ya Pazna Walhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi